Intro Halo dan selamat datang kembali Teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang cederanya Beberapa pemain dari Tim Nasional Indonesia Jelang Pertandingan Bahwa kualifikasi untuk Kepiala Dunia tahun 2026 Yang akan dimainkan nanti pada tanggal 16 November lawan Irak Dan pada tanggal 21 November lawan Filipina Yang mengkhawatirkan bagi kita semua teman-teman adalah karena yang cedera Merupakan pemain-pemain keturunan dan juga ada pemain yang bermain di luar negeri Seperti Sandy Walsh, Elkan Baggett, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand Karena 4 pemain ini adalah 4 pemain andalan bagi Coach Hintayong Dalam menerapkan skema permainan bagi Tim Nasional Indonesia Contoh Sandy Walsh yang kita tahu bisa bermain di lebih dari satu posisi Dan dia adalah pemain yang juga bermain mengandalkan visi permainan Artinya Sandy Walsh jika nanti dia bermain di posisi fullback sebelah kanan Atau di centerback atau juga jika dia dimajukan bermain di tengah Tentu diharapkan dia bisa memberikan umpan-umpan yang kreatif dan juga umpan-umpan kunci yang akurat Agar jumlah peluang dari Tim Nasional Indonesia bisa banyak Supaya peluang untuk mencetak gol lebih besar lagi Kemudian ada juga Ivar Jenner yang kita tahu adalah pemain yang kreatif di lini tengah Yang bermain luar biasa bagi Tim Nasional Indonesia U23 Ketika bermain di pertandingan kualifikasi untuk ke Piala Asia U23 Ivar Jenner juga adalah pemain yang bermain mengandalkan visi permainan Umpan-umpannya sangat akurat Bahkan dia bisa memberikan umpan dari lini pertahanan menuju ke ruang pertahanan tim lawan Dengan akurasi lebih dari 90% Artinya bahwa setiap kali dia memberikan umpan itu Kemungkinan besar akan bisa diterima oleh pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola Oleh karena itu tentu kreatifitas dari Tim Nasional Indonesia akan berkurang dari lini tengah Ditambah lagi dengan kemungkinan akan absennya Marcelino Ferdinand Yang kita tahu untuk saat ini bermain di luar negeri Dan walaupun usianya masih muda Tapi dia adalah pemain yang sebetulnya permainannya sudah matang Walaupun kadang-kadang dia bermain individu Tapi tetap saja ini adalah pemain yang penting teman-teman bagi Tim Nasional Indonesia Apalagi dia adalah pemain yang bisa mengandalkan skill individunya Dan juga mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan Seandainya Ifar Jenner dan juga Marcelino bisa bermain secara bersamaan Saya yakin permainan dari Tim Nasional Indonesia akan semakin kreatif Apalagi Marcelino juga punya kemampuan memberikan umpan-umpan kunci yang akurat Ditambah lagi Elkan Bagget yang dikabarkan cedera ringan Nah yang kita harapkan Elkan Bagget akan bisa pulih pada waktunya Untuk bermain lawan Irak Karena kita perlu pemain seperti Elkan Bagget yang kita tahu Performanya sangat prima di lini pertahanan dari Tim Nasional Indonesia Dan sama juga nih Elkan Bagget punya visi permainan Maka itu dia sering memberikan umpan-umpan yang akurat Dari ruang pertahanan Tim Nasional Indonesia Belum lagi dia punya kemampuan untuk memenangi duel-duel di udara Karena dia punya postur yang cukup tinggi Dan juga salah satu kelebihan dari Elkan Bagget adalah Dia berani melakukan pressing sampai ke lini tengah loh Jadi ini empat pemain yang diberitakan cedera Dan kemungkinan tidak bisa membeli Tim Nasional Indonesia nanti di dua pertandingan tersebut Adalah pemain-pemain yang mengandalkan visi permainan Dan itulah yang dibutuhkan oleh Coach Hintayong Karena seperti yang selalu dia katakan bahwa dia membutuhkan pemain-pemain yang bisa bermain Mengandalkan kecerdasan Supaya passingnya gak ngasal Supaya finishingnya lebih baik Supaya lebih banyak peluang yang bisa tercipta bagi Tim Nasional Indonesia Dan selain juga empat pemain ini yang diberitakan cedera Tapi update berita terakhir kemungkinan Elkan Bagget nanti bisa bermain ya Lawan Irak karena cederanya kan ringan Tadi kan sudah saya katakan juga cedera ringan Tapi yang kita harapkan dia nanti fit 100% saja sih Karena ini lawannya Irak loh ini First match gak gampang loh lawan mereka Bukan karena bermain away Mau main home pun gak akan gampang lawan mereka Karena pemain-pemain mereka skillful Pelatihnya asal Spanyol Kalau gak salah Jesus Casas namanya Ini juga pelatih yang bagus ya Pernah menjadi asisten pelatih dari Luis Enrique sebelumnya di Tim Nasional Ini pelatih yang bagus nih Dan memang si Irak gak selalu bermain dengan mengandalkan possession Tapi tikitaka mereka wah ini jalan banget Berbahaya sekali mereka Maka itu kita perlu punya Elkan Bagget di lini pertahanan Tapi selain itu juga Yang saya mengikuti perkembangan berita Adalah bahwa Rafael Struik Dan juga Pratama Arhan Mendapatkan menit bermain yang minim ya Bahkan kalau gak salah mereka nih gak bermain nih Dalam beberapa pertandingan terakhir bagi klubnya Nah ini juga bisa menjadi persoalan nih Karena saya masih ingat Dulu ketika Egi dan Witan Tidak mendapatkan banyak menit bermain di klub mereka Masing-masing di luar negeri Nah permainan mereka langsung menurun tuh Di Tim Nasional Indonesia Nah sekarang ketika mereka mulai mendapatkan menit bermain Meskipun bermain di Liga 1 Tapi ya oke lah Sudah lebih lumayan Jadi ini krusial banget nih Bagi Pratama Arhan Dan juga bagi Rafael Struik Nanti di internal game dilihat nih progres mereka Seperti apa Kalau gak ya akan sangat riskan menurunkan mereka dari awal Jadi memang Coach Hintayong nanti harus Melakukan assessment Terhadap dua pemain ini Dan belum tentu juga Pratama Arhan Bisa bermain dari awal Karena Shane Patin yang mainnya kan bagus ya Ketika itulah Brunei Walaupun Shane kan dari segi kecepatan Biasa-biasa saja ya Tapi yang diperlukan kan adalah Umpan-umpan yang akurat Karena sebagai fullback Umpan-umpan itu harus akurat Ketika fullback tersebut sudah maju Jadi Bukan soal cuma berlari Oke lah Pratama Arhan punya kelebihan Dalam melakukan lemparan ke dalam yang jauh Tapi kan Selain itu juga penting secara permainan overall Dari open play Nah itu lebih penting lagi Dan Lebih penting lagi adalah bagi seorang fullback Untuk bisa bersinergi dengan pemain yang bermain di tengah Sehingga nanti ketika mereka menyerang Ada sinkronisasi dalam pergerakan tanpa bola Kalau enggak Nanti pasti permainannya akan terputus di tengah Karena pemain di tengah juga nanti enggak paham Ini kok fullback hanya lari aja gitu Jadi Shane Patinema saya melihat permainannya lawan Brunei Walaupun lawannya Brunei Tapi kan terlihat dia pemain yang beda Ya istilahnya enggak gerasa gerusuk Tenang membagi bola Dan Sandy Walsh juga sangat disayangkan kan Jika dia nanti tidak bisa bermain kan Karena dia bisa bermain di kanan juga Wah bagus juga Jadi nanti ya bisa Di belakang ini semua Full pemain keturunan Tapi ya sejauh ini Jordi Ahmad dikabarkan fit Jadi tentu kita harapkan Jordi Ahmad bisa bermain Dan Rizky Rido ya Diharapkan fit Supaya dia nanti bisa bermain Rizky Rido juga adalah pemain yang bagus Walaupun dia bermain di Liga 1 He's a good player Bahkan menurut saya Rizky Rido ini kalau bisa Kalau dapat tawaran dari luar negeri Harus pindah ke luar negeri Ini pemain yang bagus Mainnya pakai visi loh Beberapa kali Rizky Rido ini bisa memberikan Umpan-umpan yang akurat Dari lini pertahanan tim nasi Indonesia Dan itu enggak gampang teman-teman Artinya pemain ini cepat belajar Dia bisa cepat beradaptasi Dengan permainan yang sekarang kita tahu Lagi trending di era sepak bola modern Yakni progressive passing And progressive movement Jadi bagi seorang fullback Atau juga centerback Harus juga sering maju sampai ke tengah Main juga high pressing kadang-kadang Nah itulah pola permainan dari Coach Hintayong kan Kadang-kadang dia juga Memakai taktik high pressing Jadi Rizky Rido ini pemain yang bagus Nah dengan kemungkinan absennya beberapa pemain Ya saya berharap Coach Hintayong Nanti bisa memanggil pemain-pemain Ya yang bisa juga memberikan kontribusi Dalam hal kreativitas permainan Bagi tim nasi Indonesia Karena ketika nanti lawan Irak Dan juga lawan Filipina away Kreativitas dari tim nasi Indonesia itu harus bagus Dalam arti apa harus bagus Ketika membangun transisi Apalagi nanti lawan Irak Kemungkinan kita kan akan bermain defense ya Wajar bermain away Lawan tim yang kuat defense Kalau lawan Filipina mungkin tetap bermain terbuka Tapi ketika defense Ketika mau transisi Kreativitasnya itu harus bagus Untuk apa? Agar pasing-pasingnya itu akurat Jadi jangan sampai nanti Proses transisi itu bisa terhenti di tengah Nanti pemain tim lawan dapat bola Nyerang ke pertahanan kita Bisa berbahaya pertahanan kita Nah bisa juga opsinya nanti bagi Coach Hintayong Adalah memanggil kembali Stefano Lili Pali Lagi on fire dia Performanya lagi bagus-bagusnya Di Borneo FC Dan dia adalah pemain yang kreatif Dia bisa memberikan sentuhan kreativitas Dalam permainan tim nasional Indonesia Dan ada pemain lain juga seperti Sadil Ramdhani Yang saya harapkan juga bisa bermain kolektif Bisa memberikan progressive passing yang diperlukan Nah striker Semoga Ramadhan Sanantani sudah bisa Nanti bermain untuk 90 menit Dan dia perlu bermain Karena dia adalah pemain juga yang rajin Membuka ruang Dimas Rajat juga bagus Tapi kalau Dendy saya agak ragu nih Karena pemain ini kebanyakan lari aja nih Tapi pergerakan tanpa bolanya kurang bagus sih Nah Egi mungkin juga bisa menjadi opsi Tapi Egi juga jangan terlalu lama menguasih bola Harus cepat Justru saya melihat Witan masih lumayan sih permainannya Karena Witan ini ketika bermain di tengah Kreatif banget loh ini pemain Jadi ya bagi Coach Hintayung ini gak akan gampang Karena kemungkinan Saya masih mengatakan kemungkinan Kan belum pasti Dan kita harapkan Hanya kemungkinan dan ternyata Ada lebih banyak pemain yang saat ini diberitakan cedera Bisa bermain ya Kemungkinan mereka akan absen Nah artinya Coach Hintayung harus benar-benar hati-hati nanti ketika lawan Irak Jadi pemain-pemain yang dipilih adalah pemain-pemain Yang bisa bermain dengan tenang Dan yang punya kemampuan untuk distribusi bola yang bagus Karena ketika bola itu dikuasain Distribusinya itu harus akurat Karena kita tahu kadang-kadang Para pemain dari tim nasional Indonesia itu terlambat recover Terlambat recover position Terlambat melakukan transisi negatif Nah itulah yang harus diwaspadai oleh para pemain tim nasional Indonesia Tapi saya tetap percaya kepada Coach Hintayung Bahwa walaupun ada beberapa pemain yang nanti kemungkinan tidak akan bermain Saya yakin dia akan Coba untuk memanggil pemain-pemain yang bisa diandalkan Agar bermain dengan kreatifitas yang diperlukan Dan juga bermain dengan tenang Pokoknya intinya nanti lawan Irak Ya kita fokus dulu di pertandingan pertama lawan Irak Nanti lawan Irak Permainan harus tenang Jangan sampai panik Dan kita tahu bahwa tim nasional Indonesia sudah lama tidak bermain away Jadi mentalitas harus kuat Karena kan FIFA match day itu selalu bermain di Indonesia kan Nah ini juga salah satu minus point sih Salah satu hal yang sebetulnya tidak begitu menguntungkan bagi tim nasional Indonesia Karena FIFA match day kenapa bermainnya di Indonesia terus Seharusnya sesekali juga bermain di luar Indonesia Coba biar mentalitas dari para pemain itu terbentuk Nah ini kan sudah lama nih gak bermain di luar Indonesia ya Tim nasional Indonesia senior Nah kali ini mentalitas mereka yang harus kuat Supaya nanti lawan Irak Mereka juga tidak panik di menit-menit awal Dan nanti teman-teman saya akan memberikan Preview dari pertandingan Irak lawan Indonesia Tentunya seperti biasa Hamin 1 Untuk sementara ini teman-teman Kita terus memberikan narasi-narasi yang positif Di sosial media tentang tim nasional Indonesia Dan kita berdoa Agar para pemain Yang sekarang ini diberitakan cedera Nanti satu persatu bisa pulih Dan bisa kembali membela tim nasional Indonesia Karena mereka adalah pemain-pemain pilar Yang memang dibutuhkan oleh Coach Hintayong Dalam skema permainan yang nanti akan diterapkan Dalam dua pertandingan Pada tanggal 16 November lawan Irak Dan pada tanggal 21 November lawan Filipina Let's go Indonesia No hate No politics Only football Salam sepak bola Terima kasih telah menonton!